Hai guys kembali lagi bersama gue Zarpair Oke di game Genshin Impact kali ini Kita akan melanjutkan event yang kemarin ya guys Yaitu event 8 penjuru gunung dan laut Dan ini cut A nya event terakhir ya guys Kita langsung saja ambil quest nya Oke kita cari si Kichibo ada dimana Eh dimana Iya Oh gak keliatan sorry sorry Gak keliatan nih disini nih Kota besar tapi Rasanya gersang Ya ini peninggalan kota Kichibo Dulu kami pernah kesini sebelumnya Bersama teman-teman terus berantem Melawan Strom Terror Maksudnya naga yang Punya badan besar bisa terbang gigi tajam Seram itu ya Tapi dia keren kok Kichibo masih ingat Waktu kita lihat patung Arkon Anemo di Mondod Patung Arkon Anemo Itu loh Patung batu yang tinggi banget itu Hmm Ingat Tangan Arkon Anemo besar Tom Terror itu sahabatnya Arkon Anemo Dulunya Arkon Anemo juga berasal dari kota ini Wah Tapi Strom Strom kan besar Kok dia bisa masuk Nah itu dia Pertanyaan ini rasanya familiar Kalau itu sih Paimon tau Soalnya dia gak usah jalan kayak kita Dia Kichibo tau Storm-storm terbang Dia tidak usah jalan Sebal Sebal Paimon Paimon kenapa tidak senang Nanti saja dia ngomongnya Kita foto dulu Kichibo jangan gerak ya Kichibo siap Oke Kita foto Kichibo dulu ya guys Oke Halo Ayo Ayo Tentu Terus Udah Bagus Kichibo Kenapa Kota ini gersang Rasanya agak sedih Tidak tau kenapa Aneh Aku juga merasa begitu kok Habis ini kita lanjut ke tengah kota ya Oke kita lanjut Oke Sudah deket nih guys Kita udah nyampe Hmm anginnya kencang Kita gak bisa tembus tembok angin ini Harus ambil jalan memutar Kichibo pokoknya ikuti kami ya Jangan nakal ya Kichibo Ini tempatnya agak-agak berbahaya Yuk kita coekin aja Aduh Aduh Oke kita udah nyampe Oh masih jalan nih Kita jalan lagi Gak usah jalan sih guys Telepore aja padahal guys Oke Nah udah nyampe nih Oke itu di Di sana ya Udah telepore aja dah Oke dimana Oh di bawah Udah kita ke bawah Mesti di bawah juga Oke ini nih Oh harus ke atas Oke Akhirnya sampe juga Pemenangan dari sini Jauh lebih bagus dari bawah tadi Lihat kita tadi dari sana Memang suka tempat tinggi ya Kamu tau kan tentang si bodoh dan si asap Ini bukan tentang itu Jarak pandang dari tempat tinggi Lebih luas Terus udaranya juga bersih Storm Storm tidur di sini ya Ya dia sudah tidur lama sekali Biarpun Zerpire pernah berhenti sama Storm Terror Tapi dia bukan angga jahat kok Karena dia kena masalah Lalu terluka Lalu ditipu lagi sama orang jahat Akhirnya dia pikir Arkon Anemo sudah Nggak mau dia lagi Hmm terus bagaimana Terus Zerpire kamu masih inget gak Sewaktu bertarung Kita berhasil memurnikan racun di darahnya Si kecibo gak ngerti nih Tapi tempat kami bertarung Tiba-tiba runtuh Kami juga Kami dan juga Arkon Anemo Awalnya sudah pikir bakalan jatuh Ketempat yang Dalam banget Dan ngelap banget Hmm seram Terus Paimon dan Zerpire gimana Terbang keluar Storm Terror yang tolong kami Dia terbang bawa kami keluar Atau Tualin ya Yang ini aja tuh Storm Terror punya nama asli Sama kayak kicibo Paimon dan Zerpire Namanya Tualin Awalnya Tualin terluka Lalu ditipu sama orang jahat Dia jadi marah besar Lalu dia bikin kacau kota di Mondot Semua orang mengira dia naga jahat Jadi mereka kasih dia nama Storm Terror Setelah itu Kami melakukan seorang jahat Lalu bersama Arkon Anemo Memurnikan racun di darahnya Akhirnya dia tau Kalau Arkon Anemo Enggak membuangnya Oh Storm Storm Jadi baik lagi ya Betul Jadi kenapa Paimon ajak Kicibo latihan disini Hari ini soalnya Mau cerita tentang Tualin Kalau sudah besar nanti Kicibo juga mengalami Yang namanya Salah paham Terluka dan sakit hati Wih Paimon Tidak menyangka Paimon Kamu begitu ya Tapi tetap Tidak boleh jadi jahat ya Soalnya arah angin Bisa berubah Suatu hari nanti Ia akan bertiup Ke masa depan Yang lebih cerah Hmm Omong kayak gitu Ke Kicibo Memangnya dia paham Paham Tapi tidak paham juga Hmm Tapi Kicibo tau Kalau itu penting Omongan Paimon dan Zerpire Tak mungkin lupa Oke Ya bagus Baiklah sekarang kita Mau menyelesaikan tugas akhir Seorang pemandu Yaitu pulangkan Kicibo dengan selamat Ke sisi Ioroi Kicibo Ayo Oke Oke kita langsung Telepore Hmm Di mana ya Sini aja dah Oke deket tuh di atas Udah deket Aduh Aduh Ada eh Ah Pasti Aduh Kelapan sen Terusnya Ini di atas-atas Gini ngapain Ini ngapain sih Dapat Ambil-ambil dulu Dah Oke kita udah nyampe Di si Ioroi nih Batu raksasa ini nih Ada ada Ioroi kami kembali Oh sudah kembali ya Kicibo Bagaimana hasil latihannya Keprok-keprok Pung-pung Hehehe Hoho Bagus sekali Iya kok Sekarang jadi Nggak ngerti lagi Omongannya Kicibo sih Kami ada banyak sekali foto Nih Ioroi Lihat Kita memperlihatkan foto dulu Ke si Ioroi Dengan demikian Kami sudah menyelesaikan Permintaan Ioroi Untuk membawa Kicibo latihan Di kedelapan tempat Aku memang tidak salah pilih orang Bagus Bagus sekali Jika kalian adalah Tanuki Kalian pasti ada bakat Untuk jadi bakat Tanuki Yang menggentarkan dunia Mungkin Bisa setengah dari Kehebatanku Gitu doang Apa hebatnya coba Pai Mon Tugasnya sudah beres Kami pergi dulu ya Duh Kicibo sedih nih Oh jangan gitu dong Oke deh Kicibo Pai Mon ajari Kicibo suatu hal Satu hal Apa itu Pai Mon Waktu berpisah dengan teman Berpisahlah dengan senyuman Dengan begitu nanti kita Waktu ketemu lagi Pasti jadi lebih gembira rasanya Baiklah Baiklah Serahkan padaku Kicibo bilang Oke rambut putih Eh Jangan-jangan Kenapa kami kembali lagi Tidak mengerti omongannya Kicibo Waktunya sudah berlalu Sekian lama Makanan Bakedanuki Sudah habis efeknya Ya Kalau Saya akutnya Disager di dalam batu ini Kalau cuma ingin buat Kalian mengerti bahasa Para Bakedanuki Sih perkara kecil saja Eh Oke Biar aku sampaikan Kicibo Harus giat berlatih Supaya bisa jadi Bakedanuki Sehebat Ioroi Hmm Hahaha Deser Besar juga Nyalimu bocah Aku jadi ingat Waktu Aku seusiamu dulu Supaya rambut putih Dan rambut koning Tidak perlu makan Makanan masakan Bakedanuki Sudah bisa ngomong Sama Kicibo Ya Empaimon Tunggu ya Kicibo Kita bakal latihan lagi Sama kamu lain kali Semangat ya Kicibo Jangan sampai Disager orang ya Hmm 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 Ya Sudahlah Aku tidak akan Membicarakan hal ini lagi Karena kalian sudah Mau membawa Kicibo Berlatih Hmm Anda Andai kalian juga Tanuki Kalau iya Kami pasti sudah lama Disager di dalam batu Ya kan Hahaha Yang betul juga sih Kalau sudah tidak ada urusan Pergilah Aku mau melanjutkan Ajarin Kicibo Ilmus Ilmus Ilmu Ilmu Pokoknya ilmu aja Oke Kita dapat 30 primogem Dan ini Kita ambil hadiahnya Oke Dapat Mantap Jadi total Apa nih Apa tadi tuh Dapat sesuatu Mana ya Loh Mana Oh itu mah langsung Langsung ada Ditipot Kayaknya langsung ada Ditipot Patung batu Ichiro Satu Oke Oke guys Mungkin segitu saja Video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Thanks for watching Dan insya Allah Kita akan ketemu lagi Di next video Saya Zerfair Sign in out Bye bye Bye